Salam, kembali lagi ke tema Natal selanjutnya Dalam Natal Tuhan Yesus memberikan kemuliaannya bagi orang percaya Pelipi 2, 8-11 Di dalam ayat-ayat bacaan di atas, Rasul Paulus mengambarkan bagaimana Tuhan Yesus dalam kedudukannya sebagai Allah Menghampakkan segala kebesaran dan kemuliaan untuk menyelamatkan manusia Dan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang telah hilang karena dosa Roma 323 Dalam Natal lah nampak kegenapan apa yang digambarkan Rasul Paulus Allah menjadi manusia dalam pribadi Kristus kepada Yusuf Yang sedang ragu-ragu menerima Maria yang telah mengandung Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Ya akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Matius 1, 2-1 Puji Tuhan Melalui Natal lah Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia menyelamatkan manusia Dan memberikan kemuliaan yang telah hilang karena dosa Kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapak Yohanes 1-14 Yang nampak di dalam kasih karunia Kemuliaan yang karena ia satu dengan Allah Bapak Yohanes 10-30 Dalam kuasa kemuliaan kesetiaan Kemuliaan dalam sifat dan karakter kerendahan hati kelembutan Matius 11, ayat 29 Ketaatannya kepada Allah Bapak Belipi 2, ayat 8 Kemuliaan yang dimiliki Tuhan Yang dimiliki Tuhan Karena percaya kepada Tuhan Yesus Dan mendapatkan kemuliaan yang telah hilang Karena dosa Kemuliaan sebagai anak-anak Allah Yohanes 1, ayat 12 Sewaris dengan Tuhan Yesus Roma 8, ayat 12 Memiliki sifat dan karakter Tuhan Yesus 1 Korintus 13, ayat 11 Kemuliaan karena menjadi satu dengan Tuhan Yesus Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus Galatia 2, ayat 10 Kemuliaan yang karena memantulkan sifat Tuhan Yesus Kristus Sifat kerendahan hati Kelemah lembutan Matius 11, ayat 29 Sifat ketaatan Belipi 2, ayat 8 Kemuliaan karena kita menjadi imam Dan Raja bagi Allah 1 Petrus 2, ayat 9 Salam Yalah kemuliaan Terpancar dalam hidupmu dengan Natal Raja damai datang Salam